Sejumlah fasilitas olahraga di DKI Jakarta ramai didatangi warga di akhir pekan kemarin. Salah satunya kawasan Gelora Bungkarno GBK Jakarta. Kawasan Ancol juga dibuka namun hanya untuk olahraga di pagi dan sore hari. Untuk dapat masuk kedua kawasan tersebut, warga harus menunjukkan sertifikat vaksin. Kawasan Gelora Bungkarno GBK ramai didatangi warga di akhir pekan kemarin. Baik untuk berlari maupun bersepeda. Untuk masuk ke kawasan GBK, pengunjung wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi di pintu masuk. Bagi masyarakat, kawasan GBK masih menjadi favorit untuk berolahraga karena areanya yang luas dan sejuk. Masyarakat juga berharap ke depan seluruh fasilitas GBK dibuka, termasuk ring road. Kita minta supaya dibuka ring roadnya itu, supaya bisa, kalau memang sudah Pak Gubernur sudah mengetahkan sudah bisa dibuka, ya dibuka saja. Ya kan? Supaya menambah gairah orang berolahraga, karena sudah lama ditungguin kan. Selain kawasan GBK, Taman Impian Jaya Ancol juga mulai dibuka sejak 18 Agustus lalu. Namun hanya untuk berolahraga, jalan santai, lari maupun bersepeda. Sementara untuk aktivitas renang di pantai dan senam kelompok masih belum diperbolehkan karena bisa memicu kerumunan. Karena kita lagi cari suasana juga ya, maksudnya bosan kan di jalan-jalan aja gitu sekalian olahraga, terus pikniknya juga dapat. Terus ini sekarang nyaman banget karena kan masuknya juga harus beli tiket online, udah gitu nggak rame gitu loh, pokoknya dapat semuanya deh. Bagi warga yang hendak berolahraga di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, wajib membeli tiket secara daring sebelum kunjungan. Pengunjung juga wajib memiliki sertifikat vaksin minimal dosis pertama untuk bisa masuk ke kawasan Ancol. Dari Jakarta, Tim Leputana News melaporkan.